Intro Kimberly Rider Dan saya panggilkan juga Davina Jamaze Kemudian Yang terakhir, yang paling ditunggu Wulan Guritno Wulan, terima kasih Silahkan Oke, saya minta tepuk tangan sekali lagi Yang paling keras untuk semua Yang ada di Pak, pemain sutradara Dan juga para produsernya luar biasa Ini filmnya bikin merinding Kan campur aduk gitu loh ya Tim Mas Ade Jadi langsung aja Saya mau ke SQD produsernya Ke Pak Garmawan dulu Ini kalau tadi Saya udah tanyakan juga ke teman-teman Ini kan film debutnya Beshari Pictures Dan juga kemudian JP Pictures Nah ini kenapa kemudian memilih tempat itu tadi Pak Tempatnya itu seberapa Penting sebetulnya untuk Menambah vibes dalam Film Bangsal Isolasi kali ini Pak Ya setnya juga kan Film ini beda Sama film-film yang dibuka pada dunia Mereka ini penjara wanita Di atingnya sudah benar-benar Sudah 200 tahun ini Jadi misterinya dapat Tapi yang ngeyakinkan kira-kira Untuk seorang ekskubi produsernya itu apa sih Pak Dengan penjara wanita pertama Dengan tempatnya seperti itu apa yang harus berubah Oke nih gitu Terutama sih ceritanya ya Ceritanya kan Saya suka ambil ceritanya Banyak Ada actionnya Banyak blog visinya juga Misterinya Ini paket lengkap harusnya banyak Luar biasa Tepuk tangan dulu Untuk pada teman Saya lanjutkan pertanyaan ke Pak Mulyadi Pak Mulyadi Oh masih di belakang Oke kalau Riandi Oh Riandi Oke Riandi Silahkan Kita beri buangan lagi untuk Riandi Tadi yang Masuk tulis Ketelajian Baik silahkan Oke kalau gitu Saya ke Mas Ade dulu kali ya Mas Ade Jadi ini Jadi gimana Mas Ade Sebetulnya Ide ceritanya dari mana Terus kemudian kalau penjara Risetnya seberapa Sulit sih akhirnya Bisa akhirnya Terpampang Komplik begini Mas Oke Terima kasih teman-teman media Sudah ada disini Teman-teman kru juga Yang sudah nonton Dan teman-teman cash Sebenarnya kalau ini cerita Waktu itu saya diberikan ini Langsung soalnya Sama Pak Muly dan Pak Dermawang Jadi Kita ngobrol Ide nya menarik Yang saya garisbawahi Bahwa penjara Penjara Kan kita tahu Di penjara itu Tempat berkumpulnya Orang yang melakukan kesalahan Lalu kenapa Lalu kalau di dalam penjara Lalu kalau orang di dalam penjara itu Dia butuh pertolongan Ditolongnya masyapa Itu hal yang menarik Salah satunya Kenapa Basicnya Saya ambil ceritanya Oke Kalau riset Kebetulan Ya udah dilakukan Sama Pak Mulyadi juga Ada beberapa pertanyaan Ada beberapa interview Dia Interview orang yang memang Sudah pernah di penjara Lalu kita juga Pasti saya riset Juga melihat referensi-referensi Lalu kehidupan di penjara Seperti apa Dan Ya itu kan Benteng lama Yang kita buat Kita sulap jadi penjara Tapi cukup Cukup mendukung ya mas Bentengnya itu untuk bikin Cukup Jadi dengan Sebenarnya Tanpa perlu ada Jamscare Dan ini Dengan suasana penjara Yang sudah sangat Menyeramkan itu Kita sudah dapat Dan Dan gelap Temarem gitu ya Oke Tumpu tangan dong Untuk Mas Ade Selamat-selamat Dan kita Sapa juga Ada Pak Mulyadi JV Sebagai produser Selamat datang Kita akhirnya kempati juga Karena ada motivasinya Di situ Nah gimana Pak Mulyan Sebagai personal Untuk masuk ke dalam karakter Belak Sebelum besul Ciba Pasti masuk ke semua Karakter itu Sulit ya Karena kan It's not ourself Tapi Dengan adanya Skenario Teradanya Yang lebih detail Terus Riset kita sendiri Imaginasi kita sendiri Itu disaring semualah Kemudian Jujur Aku Waktu Aku sudah dapat Belah Tapi Pada saat Long shooting itu Masih kayak Kurang matang Menurut aku Ya Faktor bisa Banyak hal Mungkin Aku merasa Mungkin yang lain Sudah merasa Cukup ke itinya Aku belum Orang kan punya Faktor beda Tapi kemudian Dengan Berada di set Dengan Si baju penjara Itu Aku gak pakai patung Kamu gak hidup Gak pakai make up Sekali-sekali Masuk ke Van der Witt Itu masih ada Balau-balau yang Lembab Jamur Dan lain sebagainya Itu Aku langgup Makin matang Jadi waktu terakhir-terakhir Akhirnya Dapat dan juga Pasti di support Dengan Semua Teman-teman yang lain Nah itulah Yang mau disampaikan Dari peran Bella But don't judge But don't judge It's good But it's coverage Jangan Benar Jangan 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 And always be kind Because you don't know What others are fighting for Lo gak akan Lo tidak tahu Apa yang Orang perjuangkan Jadi Selalulah Berbuat baik Terhadap orang Kita gak tahu kan Bella Tampilannya Seperti itu Yang dia lakukan juga Gila loh gitu Tapi ternyata Ada motivasi Dan dia juga Yang berdaya Gitu kan Gitu kan Gitu kan Jadi itulah Setiap Dalam hidupan ini Gitu kan Ada yang hitam dan putih Semuanya Yang jahat Sebenernya Yang baik Sebenernya Ini statementnya Bisa dipotong Buat putih Kok ya Kalau kita butuh Tangan untuk Mbak Ulan Luar biasa Oke Kalau kita buka Tim deh Jadi gimana Memasuk dalam Karaktermu Dan Ini seberapa beda Dengan peran-peran sebelumnya Apalagi jadi jurnalis kan Ada riset tertentu gak Riset tertentu Sebagai jurnalis sih Gak terlalu ya Sebenarnya Jadi Lebih ke Oke Kita Kita lebih Kita lebih Karakternya sendiri Seperti Mbak Ulan Tadi bilang Setnya Kostumnya Dan Kemain-kemain yang lain Itu Lebih membuat aku Jauh lebih gampang Untuk masuk ke Karakter itu Terus Mengikuti Alur ceritanya Juga Apa ya Jadi Curiosity Menjadi Detektif Itu dia Akhirnya Go with the pro Aja Enak Jadi Yang Jikin Ada 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 Difficulty Disini Adalah Pastinya Pak Ujin Sama Kak Dia Sama Dan Itu yang Lumayan Menantang Jadi kalau Di awalnya Karakter ini Cukup penasaran Banyak Karena itu Masuknya Seberapanya Menurutnya Kamu sudah baca Semuanya Dari awal Bahwa Tau Ada ini Ada ini Ada ini Tapi Di awal Bisa Sepolos Mencari Kematian Adik Ya kan Memang Ceritanya Dari awal Itu kan Menurut Belum Tau Apakah Walaupun Dia Seorang Jurnalis Mungkin Dia Baru Sedikit Banget Lah Service Banget Lah Dia Tau Penjara Itu Seperti Apa Ternyata Masuk Penjara Seberantakan Sejauh Ini Lumayan Shocking Jadi Ada Change Nyalah Yang Di Karakter Di Realization Oke Luar biasa Tunggu Kan Lung Berkembali Dan Berkembali Kalau Rasa-rasa Di bangsa Isolasinya Itu Sendiri Ya Rasanya Itu Adalah Mungkin Karena Aku Sendiri Aku Tidak Bisa Melihat Sisi Lain Itu Dan Aku Pun Tidak Membukakan Diri Kepada Hal-hal Itu Dan Tidak Mekah Jadinya Alhamdulillah Selama Shooting Di Kwaner Week Itu Enggak Enggak Ada Aku Sendiri Enggak Melihat Sesuatu Atau Enggak Ada Piling Gimana Gitu Jadi Aman Aja Gitu Jadi Kayak Walaupun Itu Memang Kalau Malam Itu Gelap Terlambat Ya Kecuali Memang Ada Lampuan Kita Sendiri Itu Jadi Kalau Mau Mungkin Dari Lokasi Let's Mau Keluar Mau Keluar Ketualet Nih Aku Kayak Ya udah Aman-aman aja Udah Kayak 5% Ke HP Udah Cep 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 Cuman Kalau Di Bangsalnya Sendiri Memang Kita Harus Memasukkan Diri Ke Apa Ya Emang Rasanya Memang Berbeda Di situ Memang Setnya Itu Sangat Membantu Dengan Seperti Tadi Yang Udah Dibilang Baunya Terus Hawa-hawanya Terus Ada Tikusnya Juga Ya Itu Sangat Membantu Tikusnya Emang Pedactor Ya Sebenernya Ya Kita Lihat Tikusnya Lucu Ya Tapi Itu Yang Sangat Membantu Supaya Kita Bisa Lebih Dapat Feeling Kalau Ini Adalah Sal 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 Si Yang Si Yang Serang Dan Past Action Kan Itu Juga Sopi Kan Semuanya San Set Tan r Pr 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 satu lagi